Seorang residivis kembali melakukan aksi kejahatan Nibruensis. Ia melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Sukolilo, Surabaya. Beruntung ada unit reskrim dari Polsek Tambaksari yang menangkap manusia ini. Tepat setelah ia melakukan aksi pencurian. Awalnya ia sempat mencoba melarikan diri dengan cara mencemburkan dirinya ke dalam sungai. Namun beruntung polisi bisa menghalangi aksinya. Ini dia Liputan. Hei, sini, sini. Maraknya aksi curanmor menjadi atensi khusus Kapol Restabes, Surabaya. Seperti yang dilakukan Polsek Tambaksari. Untuk menjaga keamanan, Kapolsek menurunkan unit reskrim untuk melakukan patroli wilayah rawat. Tegak, terap. Di pimpin langsung Kapolsek Kompol Ari Bayuwaji memberikan arahan kepada tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teringkatan langkah dalam melaksanakan tugas kita sebagai anggota Polri menjaga arkam timmas di wilayah hukum Polsek Tambaksari yang kita sintai ini. Jadi malam ini rekan-rekan kita akan melaksanakan kegiatan patroli di pemukiman-pemukiman. Setelah kita laksanakan juga kegiatan operasi pemeriksaan kendaraan bermotor secara selektif dan prioritas. Untuk lokasi nanti kita akan laksanakan di jalan yang mengarah ke jembatan Suromadu. Jadi nanti untuk teknisnya kita bagi menjadi dua regu ya. Regu anggota yang berseragam dan yang tidak berseragam. Nanti kita bagi dua regu. Untuk rekan-rekan yang tidak menggunakan pakaian dinas dipimpin langsung oleh Pak Tanis Raskrim. Dan yang menggunakan pakaian dinas nanti bersama Kapolsek dan Pawas melaksanakan kegiatan di penggal jalan di Ketum Soe. Demikian kami sampaikan tetap jaga keselamatan masing-masing anggota. Untuk pakaian dinas krim apabila nanti ada perlawanan dari pelaku curanmor apabila tertangkap silahkan dilaksanakan tindakan tegas dan terukur. Ada yang ditanyakan? Dapatkan rekan-rekan? Cukup? Cukup? Setelah pembagian tugas dan wilayah, sebagian anggota pun segera bergegas untuk berpatroli. Sementara untuk unit Raskrim yang akan memantau wilayah Gedung Soe, kembali melakukan persiapan guna mematangkan strategi dalam penugasan. Arahan kepada tim disampaikan kanit Raskrim, itu Agus Suprayogi. Jadi perintah dari Kapolsek barusan, jadi kita unit tertutup melaksanakan kegiatan hunting. Jadi nanti rekan-rekan terbuka yang stasiuner di jalan Gedung Soe, kita hunting di sekitar lokasi. Apabila kita temui ada tanda-tanda orang yang mengeriakan dengan kendaraan bermotor, kita lakukan langsung pemeriksaan. Kemudian kita cek apakah kendaraan tersebut lengkap atau hasil dari pencurian. Utamakan keselamatan pribadi dari rekan-rekan. Jelas? Jelas jelas. Baik, terima kasih. Kita langsung action. Termain. Baik, balik tenang, jelas. Ya Pak Kanit, ini sekarang kita anggota mau persiapkan ke arah mana Pak Kanit? Saat ini kita akan bergerak ke wilayah Gedung Soe. Kenapa dipilih di daerah Gedung Soe Pak? Karena memang berdasarkan hasil evaluasi, hasil kendaraan Curanmor, kebanyakan larinya ke daerah Madura. Jadi, tempat itu memang ke arah Suramadura. Sesampainya di Gedung Soe, anggota pun melakukan pemantauan terhadap setiap kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Ya Pak Kanit, kalau dari hasil pantauan tadi gimana Pak? Dari hasil pantauan untuk jam-jam saat ini memang belum masih di dalam kadar rame, ya. Masih belum ada tanda-tanda, akhirnya kita harus terukir dari keberhasil turun. Setelah dua jam melakukan pemantauan di Gedung Soe, dimencurigai seorang pria yang mengendarai sepeda motor, berusaha menghindari petugas dengan tancap gas. Bahkan untuk menghindari sergapan polisi, pria yang dicurigai malah bersembunyi di dalam sungai. Jangan lupa untuk menghindari petugas. Jangan lupa untuk menghindari petugas ini. selamat menikmati Dari hasil interogasi awal di TKP, lelaki ini diduga pelaku pencurian motor. Setelah menyerahkan diri, pelaku dibawa ke Mapolsek Tambak Sari. Dari hasil interogasi awal di TKP, lelaki ini diduga pelaku pencurian motor. Dari hasil interogasi awal di TKP, lelaki ini diduga pelaku pencurian motor. Dari hasil interogasi awal di TKP, lelaki ini diduga pelaku pencurian motor. Kami dari Prosek Tambak Sari mengimbau kepada warga masyarakat supaya turut serta dan berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Terkait dengan antisipasi curanmor agar kendaraan dimasukkan dalam rumah dan juga dikunci ganda. Dan jangan lupa saling mengingatkan antara satu warga dengan warga yang lain. Jadilah polisi bagi diri Anda sendiri supaya meminimalisir potensi adanya kejahatan, utamanya curanmor. Jadi untuk mencegah terjadinya curanmor dari pihak Polri juga rutin melaksanakan kegiatan patroli di pemukiman-pemukiman, kemudian di jalan raya dan juga kita laksanakan kegiatan operasi secara selektif prioritas di penggal-penggal jalan tertentu. Atas perbuatannya SH dicurat pasal 363 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.